Ini lagi pasang floorboard-nya sama shifter break-arm-nya dari Rebov ini. Nanti ini semuanya ganti. Iya. Iya. Oh, gue naksir banget lu tuh Band of Space tuh. Simpsons itu. Itu Simpsons. Semua Simpsons. Standard. Engga lah, kalo anak-anak Ducati semuanya aray. Ini Simpsons. What's up guys? Balik lagi di Every Day in Galaxy 19. Buat gue, helm itu salah satu hal yang harus kita perhatiin kalo kita naik motor. Satu, selain gaya, kita cocokin nih. Kita mau naik motor apa, helmnya apa, ya kan? Satu motor kan helm bisa banyak, ya kan? Terus yang penting safety. Lu masa mau, apa namanya, mempertaruhkan kepala lu nih. Untuk helm-helm yang memang gak safety, gak proper. So that's why, kita di Galaxy 19 kali ini punya beberapa varian dari Shui Helmet. Shui Helmet Indonesia ini ada di Indonesia udah lama. Cuman, apa ya? Mungkin sekarang ini banyak banget bermunculan helm-helm yang baru. Helm-helm yang keren banget. Yang udah DOT, Snell, ACE. Itu kan, apa namanya, kayak SNI-nya untuk Eropa, Amerika, Jepang. Nah, Shui ini udah punya semuanya sebenernya. Dan, salah satu line-nya Shui. Mereka punya X14 sama X15. Yang memang udah lolos speknya FIM. Nah, FIM itu apa ya, untuk MotoGP. Jadi ada Arai, gue lupa tipenya apa. Arai, Xiaomi, ada Shui juga disitu. Nah, kalo gue pake helm yang ini. Ini helm gue. Ini X14. Ini pake Pfizer-nya warnanya biru. Ya kan? Buat gue nyaman banget. Bentuknya juga keren. Ya kan? Dan Shui udah SNI. Nah, disini ada logo SNI-nya. Nah, biasanya kalo misalkan emang yang tidak ada logo SNI ini. Kan di belakang pasti ada tulisan DOT atau Snell-nya. Gitu kan? Gitu. Ini gue suka karena... Apa namanya? Karena motor gue Dyna, Club Style. Dan gue rasa keren juga nih gue pake helm yang ini. Gitu kan? Lancip-lancip. Lebih aerodinamis. Gitu kan? Aerodinamik? Kok aerodinamis? Oke. Oke. Kita ngebahas ini deh. Apa namanya? Disini ada beberapa line-nya Shui. Nah, ini ada Gambler. Nah, ini kayak... Eh, Glamster. Sorry. Ini Glamster. Warnanya macem-macem. Ini salah satu favorit gue. Ada abu-abu. Ada hitam. Metallic. Gloss. Sorry. Ada Dove. Terus... Ada putih. Saya ingat gue. Lalu ada special color-nya di mereka. Ada livery-nya. Bukan livery ya. Sebutnya apa ya? Kalau di helm. Grafiknya. Itu... Keren-keren. Terus... Nah. Kayak buat temen-temen yang suka touring. Ini... Neotech. Ini mungkin bisa jadi salah satu... Pilihan lo. Karena kan... Memang banyak helm yang... Apa namanya... Modular. Ini modular bro. Modularnya. Oh. Dari sini. There you go. Jadi kayak gini. Ini udah ada visor-nya juga. Kalau emang suka boncengan. Mungkin buat pasangan lo. Atau yang mau dibonceng. Ini bisa jadi partner-nya nih. Pake GT-R2. Sudah hitam. Ini macem-macem juga warnanya nih. Bagus. Nah. Kalau buat anak-anak sportster. Mungkin yang suka. Chopper. Bobber. Pengen yang... Lucu. Ini juga salah satu favorit gue. X-Zero. Ini ada warnanya seperti si Glamster. Abu-abu. Hitam. Putih. Ada special color-nya juga. Nah. Visor yang ini kan clear. Ini bisa diganti warna hitam. Dia ada options-nya. Kalau mau tambahin. Ada pad-nya. Terus mungkin mau tambahin. Mungkin pakai bubble itu bisa. Nah. Ini keren. Nyaman. Yang paling penting sih sebenarnya kan. Kalau kita naik motor kan sebenarnya nyaman ya. Helm. Kalau misalkan lo ngerasa terlalu berat. Lo... Pegel. Leher lo gak enak. Ya kan. Yang pasti sirinya juga nyaman. Nah. Cuy. Ini juga punya nih. Apa namanya. Eh. Di bagian scooping. Dia memang sudah. Apa namanya. Siapkan. Untuk kita bisa pasang. Eh. Apa namanya saka. Kayak pektok. Atau. Cardo. Nah. Gue disini gue pasangin. Ntar lo. Ini lagi di cas. Mana tadi. Nah. Ini Cardo gue. Coba. Cardo yang. Edge. Ini yang terbaru. Jadi. Dia tinggal. Pasangnya gini doang nih. Dinempel. Ya kan. Lapis. Nah. Di bagian. Kalau kelihatan nih. Di bagian telinganya sini. Ini ada speakernya. Nah. Ini. Microphone nya. Jadi. Bener-bener nyaman. Lu di. Di. Kadang kan. Kalau misalkan lo pasang. Gak sesu. Gak ada tempat telinga. Gak ada tempat speakernya. Gitu kan. Di bagian kupingnya. Pasti akan kayak rasa kejepit gitu. Gak enak. Nah. Ini. Kalau ini enak. Dan bener-bener. Suaranya. Ini the best combination sih. Menurut gue. Kita bisa ngobrol. Bisa dengerin lagu. Dan. Cardo nya sendiri. Ada aplikasinya. And everything. Sell di garasi 19. Jadi bisa cek Tokopedia. Atau. Kalian hubungin langsung aja. 0878. 0900. 19. 19. Ya kan. Gue udah kayak. Penjual yang ada di TV. TV. Swasta gitu. Hah. Special price. Gitu kan. Oke. Sekarang kita. Muter-muter yuk. Motor lagi banyak banget. Aduh. Kita lagi mau selesain road light. Ini road light 2022. Warnanya bagus banget. Ini gue paling suka di bagian sini. Black chrome. Nah. Ini remnya baru kita upgrade. Ini pake Brembo GV4RX. Kabelnya tetep pake kabel CVO. Kabel remnya. Ini yang gue suka nih. Kemarin ini gue coba-coba. Gue pengen samain dengan si black chrome nya ini. Ya. Meskipun tidak sama. Tapi stang nya kurang lebih. Black chrome juga. Ini lagi dipasang. Bag nya. Nah. CVO yang ini. Sebenernya bag nya memang udah bag pendek. Cuman. Ownernya pengen. Tetep pake kenal pot 2 in 2 nantinya. Ini masih pake TBR. 2 in 2. Nah. Back nya dia mau nya yang agak panjang. Gitu. Jadi kita. Dia. Dia. Siapin. Back nya. Kita cat warna nya sama dengan. Apa namanya. Warnanya ini. Biru. Dark blue. Apa ya warnanya. Cuman cakep banget ya. Nah. Ini ada sebagian motor-motor yang masih ngantri. Ini Ultra 2003. Ini udah beres di service. Kita sebentar lagi mau cuci. Mau. Siap dikirim pulang. Ada beberapa motor yang habis service juga. Sebelum di. Belum di. Ini. Ini lagi mau service. Ada yang nitip juga. Ini Fatboy. Fatboy 2020. Risernya. Stang nya. Engine semua. All black. Di. Bikin apa namanya. Di powder coat hitam. Jadinya seperti ini. Pelak nya juga. Ini udah selesai. Lagi siap-siap mau dipoles. Mau dibersihin. Pelak. Pelak. Eh. Apa. Apa. Ngapain. Oh. Nagi kalau lebih bisa ya. Oh gitu. Iya. Oke. Kenapa. Ini gua lagi ada mengerjain. Eee. Softail Slim. Softail Slim. Pengen fendernya. Fender pendek. Nanti rencana kita mau ganti. Pelak. 18. 21. Eee. Masih di order. Nanti stang nya stang tinggi. Eee. Tapi tetep gak mau hilangin. Army look nya. Chat nya ini harus kita pertahankan. Eee. Super berantakan tempat ini. Semoga cepet-cepet bisa diberesin. Nah ini. Eee. Motor gua. Kemarin ini. Eee. Gue bawa. Kayaknya. Eee. Copling nya udah rada slip. Mungkin. Mungkin udah. Umur juga. Jadi kita lagi mau ngecek. Dan kemarin kebetulan primary motor gua. Leaking. Semenjak pulang dari Sentul. Semuanya bocor-bocor tuh. Nah ini baru sempet diberesin. Gara-gara ngantri. Eee. Kita kebanyakan ngurusin motor customer dulu. Ya kan. Bisa gak? Bisa om. Masih wobble? Masih. Bongkar lagi. Bungu. Terus. Apa Pak Erick? Bungu. Spion gua dipasangin lah. Siap nih. Terus. Yang kemarin gua minta ringnya udah. Ini apa? Ya itu ring-ring buat engine. Ya. Kemarin saya langsung. Set satu. Hah? Yang buat gini ga? Ada satu set. Ini apa? Hah? Yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin. Ya buat baut-baut ini kan? Yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin. Ini. Masih boleh sih dipasangin yang ini bro. Ini ga boleh. Ini mau hitam. Oh dia mau hitam. Oke. Ini mau yang kutub. Kepur. Oke. Ini gua kasih. Ini tips sedikit. Ini swing arm. Kita ganti swing arm. Trash. Trash performance. Tapi warnanya. Karena ini temanya. Black, blue, and white. Swing armnya pengennya. Kan gua punya warnanya raw. Standless. Cuman. Ini kita anodize warnanya biru. Birunya. Biru Rebu Fini. Sebentar lagi jadi. Kenapa sih bisik-bisik? Jangan bisik-bisik lah. Iya, kong. Iya. Karena kong. Bongkarnya bosan. Iya, kenapa nih? Kenapa? 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 Wah ini levernya ajib banget yang begini ya? One finger. Iya. Sekalian gua diganti lever nih. Gua ganti one finger. Yang pendek. Sama stand kan? Sama stand. Sama stand diganti kan? Ini mau jadi dibongkar langsung semuanya? Iya kok. Iya dong. Tapi Rabu kelar. Rabu kelar. Kita mau jalan-jalan lagi Jakarta rules. Kalau fender. Fender apa? Haki. Rabu juga kelar. Rabu. Iya. Belum lah pak. Jadi gak ken jadi ya? Insya Allah. Tunggu duitnya. Iya kan? So guys, hari ini kita begitu aja. Banyak yang kita, masih banyak yang kita kerjain. Akhirnya motor gua bisa masuk ke bengkel. Untuk dirapihin. Kemarin kan baru selesai ngechat. Terus gara-gara ngechat gua jadi pengen danelin terus gitu. Jadi ada beberapa aksesoris yang gua pasangin sama akhirnya kayaknya warna merahnya mau gua ilangin. Jadi balik lagi ke silver atau hitam. Gitu. Oke guys. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Jangan lupa juga cek Tokopedia. Untuk Garasi 19. Kita juga ada di Shopee. Dan kalau yang mau beli helm Shoei. Mungkin kalian budgetnya belum cukup. Tapi mau cicilan silahkan. Di Tokopedia sudah ada masuk semua. Oke guys. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.